Selamat pagi, Filipina. Kira-kira kita akan pergi kembali lagi. Storkov! Selamat pagi. Selamat pagi. Kali ini aku membuat satu cara membuat ritual air bulan untuk keperluan saat bulan bernama. Air ini dibutuhkan untuk kalian menambah kekuatan, baik itu jimat, kekuatan diri, ataupun untuk ritual-ritual lain. Air ini juga telah dipakai oleh ratusan bahkan ribuan tahun di setiap peradaban bagi mereka yang mempercayai ritual mistik atau apapun. Dan jika kamu ingin mengetahui kegunaannya, ikuti petunjoko. Apa itu air bulan? Air bulan adalah air yang dibuat, yang didalamnya mengandung energi bulan bernama. Air laut, seperti kamu tahu, energi bulan itu mempengaruhi kehidupan kita manusia dan juga air laut ataupun apapun yang bersifat air. Kamu bisa perhatikan energi manusia ketika saat bulan bernama. Emosinya akan tegang dan tinggi. Keributan akan banyak terjadi di mana-mana saat bulan bernama tinggi. Karena energi bulan bernama mempengaruhi kehidupan kita. Begitu pula dengan kekuatan bulan. Bulan bisa membuat air laut naik tinggi, ombak tinggi dan sebagainya. Kekuatan bulan bisa memindahkan air laut ke daratan. Tubuh kita 70% berisi dengan air. Jadi otomatis dengan pengaruh energi bulan ini, kita akan sangat terpengaruh dengan energi yang dilepaskan oleh sang bulan ini. Pada saat bulan itu sedang bernama penuh, bisa saja terjadi kelimpahan kekayaan kehidupan kita. Bisa menjadi menimbulkan emosi yang tinggi, ataupun energi manifestasi itu mewujud nyata. Jadi sangat penting energi bulan bernama ini. Biasanya pada saat bulan bernama dikaitkan dengan ritual mistik bagi mereka yang mempercayai dunia supranatural dan magic. Bulan bernama digunakan oleh banyak manusia untuk melakukan ritual ritual supranatural ataupun kejawen. Untuk menambah kekuatan jimat, kesaktian, memperdalam spiritual dia. Dan banyak untuk membersihkan diri ritual-ritual di laut. Apa yang bisa dilakukan air bulan ini untuk kita? Apa kegunaan air bulan ini untuk kita? Air bulan ini bisa meningkatkan intuisi kita. Air bulan ini bisa menambah kekuatan manifestasi apapun yang kita mau menjadi nyata. Dan air bulan ini bisa untuk membersihkan kristal yang kita punya. Air bulan ini juga bisa untuk membersihkan ataupun menenangkan pikiran kita yang emosi akibat pengaruh energi bulan. Yang terjadi di bulan baru ini di bulan November sampai dengan bulan Maret. Air bulan ini juga untuk buat relaksasi ritual jika Anda sering melakukan meditasi penyembuhan healing. Air bulan ini juga bisa untuk Anda yang sering kena kesurupan ataupun mengidap penyakit tentang kejiwaan ataupun kesurupan, kesantit yang erat kaitannya dengan hal mistik dan magic. Dengan Anda membuat air bulan ini, Anda menanamkan energi bulan purnama di tubuh Anda untuk memproteksi diri Anda dan mempercepat manifestasi apapun yang menjadi keperluan Anda bisa lebih cepat terwujud. Caranya dengan meletakkan air putih di gelas di dekat pintu jendela Anda, di mana di jendela itu bisa masuk cahaya bulan purnama. Siapkanlah gelas yang bersih dan air, airnya air matang ya, jangan air mentah. Kemudian letakkan di jendela untuk melakukan ritual air bulan ini. Letakkan gelas berisi air matang itu malam hari mulai dari pukul 6 maghrib itu sampai pagi pukul 6 lagi. Taruhlah di jendela yang menghadap sinar bulan itu atau taruhlah di luar rumah yang sinar bulan itu bisa menyeruak masuk tembus kepada gelas yang berisi air itu. Setelah kamu menaruh gelas isi air itu, berdoa lah Anda. Jika Anda sering membakar dupa, boleh bakar dupa tiga batang. Kemudian berdoa lah, meditasilah. Setelah meditasi 5 menit, 10 menit, tulislah di sebuah kertas. Nyatakan permintaan kamu apa. Setelah Anda menulis di selembar kertas keinginan Anda itu, kemudian setelah menulis, Lipatlah kertas itu menjadi 4 bagian sampai kecil. Kemudian bakarlah di api sampai habis. Setelah itu, Anda tinggalkan sampai pagi hari, pukul 6 pagi, subuh. Setelah subuh itu, Anda bisa mempergunakan air itu untuk segala keperluan Anda. Mandi bersih, menghilangkan hajat buruk, menghilangkan energi, baik Anda yang telat kawin, ataupun Anda yang kena kesurupan atau yang bekas kena kesantet. Air itu bisa untuk merendam kristal Anda, untuk merendam cimat-cimat, amulet, pendan. Air bulan itu juga bisa untuk membersihkan rumah yang gak laku apapun, atau rumah yang kena angker atau apapun. Itulah ritual air bulan yang saya berikan kepada Anda untuk Anda praktekan pada tanggal 19 November 2021 yang akan jatuh di malam Jumat WAG. Lakukanlah ritual ini jika Anda merasakan membutuhkan sesuatu transformasi yang terjadi di hidup Anda. Semoga dengan ritual air bulan ini akan membantu Anda transformasi besar-besaran, baik itu di bidang ekonomi, keuangan, sosial, maupun spiritual. Terima kasih sudah bersama aku, see you, bye-bye.